Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pak yang nanya paling ya Untuk buat video Saya mulai dari kunci ya Jadi kunci kita ini anu pak ya Sudah langsung ke remote Nggak terpisah langsung Ini kunci Ini buka Jadi kita coba Itu nutup ya Cuma mode kita mode senyap Oke kita lihat mulai dari Ini ya Ketik ya R3 Ketik Suzuki Pajan Sudah tiga Kemarin Oke Kemudian kesini Kita dari belakang aja langsung Kita lihat peleknya Ini sudah lima Bautnya Satu dua tiga empat lima Oke ya Peleknya sudah kayak begini Pelek racing ya Kemudian kita kesini Nah ini Apa namanya Sepionnya Ini Lampu sennya sudah ada di sepion Ya ada di sepion Jadi kalau kita pecat ini Nah hidup Nah kurang ya kurang jelas ya Oke Kemudian Ke depan Ini lampunya Kita sudah pakai lampu senja di bawah Laki L belum ya L belum Oke kemudian ke dalam Oke kemudian ke dalam Kedalam Aku mulai dari setir ya Ini setir ini ada bisa disetel pak ya Jadi kalau kita ini kan Ini ada Ini ceklek ya Ceklek ke bawah Ini bisa naik turun Cekleknya Naik turun ya Turun naik Cuma kalau saya sering tinggi Ini karena saya tinggi ya Beli kunci lagi Selek gitu Oke Kemudian apa lagi ya Nah ini Ini untuk lampu Lampu senja ini Pejet ini lampu senja Oke Kemudian kita kesini Ini ada Tombol-tombol disini ya Ini untuk Sepion Jadi kalau kita mau Nyetel sepion kanan Maka kita arahkan Tek Tek Ke Kanan Kemudian tinggal geser Yang disini Maka Sepion sudah bergerak Menurut selera Oke ya Ini sepion Kemudian ini Kunci pintu dari Sopir Nah ini kunci Ini buka Nah ini untuk Kaca ya Naik turun hidup Kacanya Kalau belum dihidupkan Nggak bisa ya Jadi harus dihidupkan dulu Lep Baru nih Maka kacanya turun ya Ini yang sebelah sana Ini empat ya Kaca Nah kemudian untuk Pintu belakang Kita nggak usah pakai Apa ya Nggak pakai kunci Jadi kontrolnya disini Untuk pintu belakang Pintu bagasi Begitu ini dibuka Ceklek itu Maka pintu bagasi Sudah terbuka Kalau ditutup Ini tertutup Nah ini Ini fungsinya Kalau Ini kita tekan Teg ke bawah Maka penumpang Nggak bisa Buka tutup ini Nggak bisa buka Tutup apa Kaca Hanya sopir yang bisa Ya ini Jadi kalau ada Anak-anak Maka ini kita kunci Maka anak-anak Nggak bisa buka kaca Nah gitu Kemudian Apalagi ya Oke Sini Kemudian ini Di setir Ini ada indikator Indikator ini Jadi kalau kita Mau hidupkan tip Hanya pejet Sini sambil nyopir Maka disini hidup ya Ini mau Ini mati Gitu Cuma kalau mati disini ya Matikan ini Nah ini untuk volume Dan ini cari gelombang Oke disini adalah mode AC Ini dingin Sana Mutar Ini anginnya Angin 1 Angin 2 Angin 3 Kemudian ini Arah Arah angin Arah angin ke badan Arah angin ke kepala Dan kaki Arah angin ke kaki Dan sebagainya Ini arah angin Ke viper Yang kesini Oke itu Kemudian ini bagasinya Bagasinya Apa namanya Bagasi depannya Ini udah Apa namanya Krom Grill Krom Oke Disini ada lampu Apa namanya Asat Lampu Asat ya Lampu Lampu Bahaya Ini HP chat itu Maka hidup terus Oke Ini bisa maju-mundur Karena ini cekletan Nah ini maju-mundur Kursinya Dan bisa naik turun juga Ini sebenarnya Tapi saya gak pernah Ngetel Oke Oke Kemudiannya kesini Kegi di kantor Dalam ini Ini ada yang atas itu Adalah Suhu ruangan Yang bawah itu 16,8 Itu artinya 16,8 Kilometer Per liternya KM kita Sudah 129 Yang bawah ini Jam Ini Indikator pintu Seandainya pintu Kita belum Terkunci Maka ini terbuka Kayak gini Dan nanti bunyi Tik-tik gitu Kemudian apa Ini 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 Parkir Untuk parkirnya Oke Itu aja Kita sekarang Ke depan Ke ruang mesinnya Cara membukanya Adalah ini Ditarik Maka kita akan Ke depan Ke mesinnya Bukanya disini Ini ada Nah ini tangan kita masukkan Disini Oke Ini disini Seperti ini ruang mesinnya Kondisi Puntuknya Adi Ini hilang Kan sudah cuci ya Waktu dicuci Tau-tau hilang Ini air wiper Gak apa-apa Ini Oke Depannya Seperti ini Ini grill Krum Sudah Sudah Pas 6 menit Apa 6 menit Nah kalau nutup Jangan ditekanin ya Nutupnya ditekan Nutupnya ditekan Banting Nah gitu Jadi Kalau ditekan Penyot ini Oke ya Jadi Apa lagi ya Oke Dalam Dalam ini Lagi Saya belum kursi ya Ini jok Ini masih asli Jok ini Jok ini Mulai dari beli Pertama Ini masih Kondisi asli Belum dibungkus Apa namanya Sarung jok Kemudian yang lantai juga Lantainya juga masih Jadi kalau saya beli Mobil baru itu Gak siapa-apa Tidak ada modif Apa-apa ya Masih asli Kemudian Yang di belakang ada Nih Double blowernya Aduh sorry Nah ini ada Kalau GL Tidak ada ini ya Double blower ini Tapi kita ada Ini setelannya disini Ini kursi Bisa maju-mundur Tarik disitu Setep Setep Kemudian bisa Maju-mundur ini Nah Maju-mundur Setel Nah Nah ini untuk Robohkan Roboh Agak Roboh Agak Oke Kemudian bagasi belakang Dan juga Disini Disini Nah Oke Seperti ini Ini ada Bagasi Nah disini ada Dungkeraknya di dalam sini pak Nah ini Dungkeraknya Dalam ya Ini membuka ban disini Nah ini Tarik Nah ini untuk membuka ban Kunci-kuncinya Sudah disana Sudah Jadi itu saja pak ya Itu saja Semoga bermanfaat Inilah kondisi Bersambung kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh